Intro Inilah kado akhir tahun Presiden Jokowi Dodo melantik wajah-wajah baru untuk Kabinet Pemerintahan. Kocok ulang Kabinet Pemerintahan ini usai melalui drama panjang mulai dari Menteri Korupsi hingga amarah Jokowi karena penanganan buruk pandemi. Kini ada Tri Risma hari ini mengisi kursi Menteri Sosial Sandiaga Uno menjadi Menparekraf Budi Gunadisadikin sebagai Menteri Kesehatan. Selain itu ada Yakut Holil Kumas menjadi Menteri Agama Wahyu Sakti Trenggono sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan serta M. Lutfi sebagai Menteri Perdagangan. Sementara itu ada lima sosok baru mengisi posisi Wakil Menteri Pertahanan. Wakil Menteri Hukum dan HAM Wakil Menteri Kesehatan Wakil Menteri Pertanian dan Wakil Menteri BUMN. Terobosan siap digencarkan pejabat baru Ring 1 Jokowi ini untuk memperbaiki kinerja pembuat kebijakan. Lihat saja, perkara ekspor benih lobster di tanah air akan menemui babak baru. Usai pelantikan, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono akan mengevaluasi ekspor benih lobster yang sempat menjerat mantan Menteri Edi Prabowo ke pusaran korupsi. Tapi saya tentu perlu evaluasi dulu. Saya evaluasi dulu. Salah satunya adalah soal benur. Soal benur akan kita evaluasi ya. Karena saya cinta dengan soal keberlanjutan lingkungan. Jadi, kalau itu rusak lingkungannya, maka generasi berikut tidak akan bisa mendapat manfaat. Nah, itu yang akan kita evaluasi. Sementara itu, setelah dua periode memimpin kota Surabaya, Risma kini menggantikan peran Juliari Batubara yang tersandung suap dana bantuan sosial atau Bansos. Risma mengungkap siap mempercepat distribusi Bansos bagi masyarakat terdampak pandemi, mengubah pola penyaluran Bansos dari tunai menjadi via transfer dan meningkatkan efisiensi. Jadi, mari nanti tolong dipikirkan bagaimana kita bisa membuat dan mengevaluasi data dengan efisien. Sehingga sisanya kita bisa bantukan untuk orang lain. Bapak Presiden pesan, kita yang terutama yang teriwulan empat, bantuan itu bisa harus selesai. Selesai ini sudah minggu terakhir. Kita harus selesai. Kemudian yang untuk 2021 awal Januari, itu juga harus selesai. Jadi minggu pertama, bulan Januari, karena digunakan supaya ada perputaran uang untuk menggerakkan ekonomi. Kemudian dari Kementerian Kesehatan, Kementerian yang juga memegang peran vital menangani pandemi COVID-19, siap mempercepat serapan anggaran dan menjalankan program vaksinasi yang efektif. Tayal, anggaran Kementerian ini sangat besar. Di APBN 2021 saja, nilainya Rp169,7 triliun. Ditambah alokasi anggaran dari tahun ini yang tidak terserap, sekitar Rp34 triliun. Satu serapan anggaran yang harus dipercepat untuk Kementerian Kesehatan. Mengingat situasi kondisi yang sekarang dalam kondisi pandemi, maka serapan itu harus efektif, harus tepat guna, dan harus maksimal. Serapan anggaran tersebut menjadi tulang punggung kita untuk mengatasi pandemi ini secara cepat. Yang kedua adalah masalah vaksinasi. Vaksin ini menjadi sangat penting untuk didahulukan realisasinya, karena dengan melakukan vaksinasi yang secepat mungkin, maka kita bisa memperoleh herd immunity yang lebih baik. Kehadiran Menteri dan Wakil Menteri baru pada posisi penting pendukung pemulihan ekonomi Indonesia, memberikan harapan saat Ibu Pertiwi terjebak dalam pusaran pandemi. Bahkan sosok Menteri Kesehatan yang bukan berasal dari latar belakang kedokteran, dianggap bukan menjadi kendala besar. Memimpin Kementerian Kesehatan tidak sama dengan menjadi seorang dokter. Yang dibutuhkan dari seorang menteri adalah kemampuan manajerial, kemampuan leadership, kemampuan komunikasi, yang nampaknya itu tidak bisa hanya sekedar kita ambil dari seorang dokter. Pandemi ketika itu bisa berakhir lebih cepat, maka itu kita bisa melakukan pemulihan ekonomi secara lebih cepat. Bekerja di masa pandemi COVID-19 menjadi tantangan besar para menteri dan wakil menteri, karena membutuhkan waktu lebih untuk bisa menunjukkan dampak kinerja mereka pada perekonomian. Semuanya bergantung pada penanganan COVID-19. Dan perlu diingat, bekerja sebagai pembuat kebijakan memiliki beban moral besar. Jangan lagi ada noda korupsi mengotori di masa sulit pandemi. Tim Liputan CNBC Indonesia Sampai jumpa di video selanjutnya.